Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama dengan saya, Kak Korin, yaitu tantor bahasa Inggris kalian. Nah, Sobat Pintar, di video kali ini kita bakal membahas beberapa soal PHB, khususnya nih, untuk junjang SMA. Nah, dan soal-soal yang bakal kakak bahas ini sudah muncul loh di salah satu fitur dalam aplikasi Aku Pintar, yaitu tes pintar. Jadi, sebelum kalian lanjut menonton video ini, kalian jangan lupa ya, buat kerjain dulu soal-soal tersebut. Nah, Sobat Pintar, di sini ada soal yang pertama, dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal berikut ini dulu ya. From the text, we can complete that. Nah, Sobat Pintar, gimana tadi kalian hasil mengajakannya? Nah, benar atau salah? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini terdapat sebuah teks, nah kita lihat ke pertanyaannya terlebih dahulu. Di pertanyaannya itu adalah, from the text, we can conclude that. Di sini ada katanya conclude. Conclude sendiri itu memiliki makna, yaitu kesimpulan. Oke, jadi kita harus dapat menyimpulkan seperti apa. Maksudnya itu pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini ada 5 opsi jawaban, dan dari 5 opsi ini yang sesuai dari teks tersebut itu yang mana. Sekarang kita coba bahas di dalam teksnya. Di dalam teksnya itu, Dear Lamy, I heard that your poem writing won first place in the international competition. Jadi, Dear Lamy, aku mendengar kalau misalkan puisi mu tuh ya, puisi yang kamu tulis itu memenangkan juara pertama di kompetisi atau perlombaan internasional. Gitu, sahabat pintar. Itu yang di kalimat pertama. Sekarang kita lanjut. Congratulations. Selamat. I know how hard you struggle in understanding the theme, and how long you work on developing your idea. Kalau misalnya di sini, selamat. Aku tahu seberapa susahnya kamu itu berjuang, struggle itu berjuang, dalam memahami the theme. Theme ini maksudnya adalah temanya, topiknya. Kakak terus di sini aja ya. Theme itu maksudnya adalah temanya atau topiknya. Dan, how long you work on developing your idea. Dan, seberapa lama sih kamu tuh mencoba untuk developing. Developing itu ada yang tahu maknanya. Developing itu sama dengan mengembangkan. Mengembangkan idenya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kalimat selanjutnya. You are a good example of how hard work pay off. Kamu tuh salah satu contoh yang baik, bagaimana kerja kaleras itu terbayarkan. Gitu, sahabat pintar. Ini, untuk paragrafnya ini, kalau misalnya di paragraf selanjutnya, we wish you the very best. Kita mengharapkan untukmu itu yang paling baik. Dari Mark. Gitu, sahabat pintar. Jadi, di sini Mark mengerimkan ucapan selamat kepada Lamy atas dia menang atau mendapatkan juara satu dari Perlombaan Internasional. Nah, di situ kan kita sudah mendapatkan idenya. Sekarang kita coba cocokkan di masing-masing opsi jawabannya. Dan di sini, di opsi jawabannya yang A, Mark didn't know about her winning. Mark tidak mengetahui tentang kemenangannya. Apakah seperti itu? Bukan dong. Mark kan di sini, dia malah mengirimkan ucapan selamat. Berarti dia sudah mengetahui tentang kemenangan si Lamy. Jadi, untuk opsi jawabannya A, bisa kita coret terlebih dahulu. Dan sekarang kita lihat di opsi jawabannya B. Di opsi jawabannya B, Both of them are struggling in the competition. Jadi, both of them. Itu maksudnya mereka berdua, Mark dan Lamy, itu sama-sama berjuang di kompetisi tersebut atau di Perlombaan tersebut. Apakah seperti itu? Apakah di dalam teks tersebut tersirat atau tertulis bahwa Mark itu mengikuti kompetisinya juga? Tidak, Sobat Pintar. Untuk info yang ini, itu tidak ada di dalam teks. Jadi, bisa kita coret terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di opsi jawabannya C. Di opsi jawabannya C, Lamy is the first winner of pool writing competition. Nah, di sini, itu kalau misalnya di dalam teks itu, mereka menggunakan first place atau di posisi pertama. Tapi kalau misalnya di opsi jawabannya, mereka menggunakan first winner atau juara pertama yang memiliki makna yang serupa. Sehingga untuk opsi jawabannya C, bisa kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di opsi jawabannya D. Di opsi jawabannya D, It was easy for Lamy in joining the competition. Ini tuh sangat mudah untuk Lamy dalam mengikuti atau berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Apakah seperti itu? Di sini ya, di paragraf ini, Mark mengatakan, kalau misalkan Lamy itu struggle dalam memahami temanya, juga lama, masih dalam mengembangkan idenya. Sehingga, kalau misalnya competition itu sebenarnya, it was not easy. Jadi, di sini opsi jawabannya kurang tepat. Jadi, bisa kita corot terlebih dahulu. Jadi, perlombaan tersebut itu nggak terasa mudah bagi Lamy. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawabannya yang I. Yaitu, Mark celebrates his achievement. Mark merayakan pencapaiannya. Nah, di sini, ayo, his achievement? Bukan dong. Di sini, Mark tidak celebrates his achievement atau pencapaiannya, tetapi mengucapkan selamat pada Lamy. Karena menemenangkan loba. Jadi, untuk opsi jawaban I, bisa kita corot terlebih dahulu. Jadi, sobat bentar, dengan pertanyaan from the text, we can conclude that opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban C. Gini, Lamy is the first winner of full writing competition. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, sobat bentar, di sini ada soal berikutnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal berikutnya dulu ya. Soalnya, would this pay off me? Nah, sobat bentar tadi, kalian mengejuakannya hasilnya gimana? Benar atau salah? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini itu, dengan teks yang sama ya, dengan nomor sebelumnya, Dear Lamy, I heard that your poem writing won first place in international competition. Yang itu tadi, yang Mark mengirimkan ucapan selamat kepada Lamy. Nah, untuk pertanyaannya adalah, what does pay off mean? Nah, di sini, yang ditanyakan adalah pay off-nya. Nah, pay off-nya itu di sebelah mana sih? Di sini, yang terakhir. Oke, you are a good example of how hard work pay off. Jadi, maksudnya di sini adalah, kamu itu contoh yang baik gitu, salah satu contoh yang baik dari, bagaimana sih how hard work, kerja keras itu, terbayarkan. Nah, kalau misalnya pay off itu, maknanya adalah, ini, seperti terbayarkan. jadi in class gitu loh, sama kerja keras yang sudah Lamy lakukan. Nah, di sini, kita harus menentukan nih, kalau misalnya pertanyaan seperti ini, itu sama saja, kita harus menemukan sinonimnya apa. Oke, atau similar meaning. Similar in meaning, seperti itu. Nah, di sini, kita cocokkan untuk opsi jawabannya yang A, about, itu berarti terbeli. Itu asalnya, verb pertamanya itu adalah dari buy. Nah, sekarang pre-worded, itu terhargai. Nah, kalau verb pertamanya itu tanpa id, jadi pre-word. Kalau misalkan yang ini, di, itu cleared, itu bersih, terbersihkan. Terbersihkan itu, dia awalnya dari clear. Nah, sekarang kita yang settled. Settled. Di sini, maknanya adalah sudah mapan, sudah sesuai. Bisa terpenuhi, seperti itu. Karena settled, itu awalnya dari tanpa di. Sekarang yang owned, itu termiliki, atau dimiliki, seperti itu. Jadi, di sini, awalnya adalah owned, gitu, sahabat pintar. Nah, dari 5 opsi jawaban, yang memiliki makna yang sama dengan terbayarkan, yaitu opsi jawaban yang, yup, benar banget, yang B, pre-worded. Dengan pertanyaan buat, the space of mean, opsi jawaban yang paling tepat adalah B, pre-worded. Nah, sobat pintar, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Dalam waktu 30 detik juga, kalian coba kerjakan soal berikut ini. Pertanyaannya, how does Tom describe J.K. Rowling? Nah, sobat pintar, gimana tadi kalian mengerjakannya? Hasilnya benar atau salah? Sekarang, akhirnya kita bahas bersama ya. Dan di sini, itu percakapannya, itu antara David sama Tom, dengan pertanyaan, how does Tom describe J.K. Rowling? Jadi, gimana sih Tom itu mendeskripsikan J.K. Rowling? Mendeskripsikan di sini itu, maknanya adalah, kakak taruh di sini, itu adalah, menggambarkan. Jadi, gimana sih Tom itu menggambarkan sosok J.K. Rowling? gitu sobat. Sekarang kita lihat di percakapannya, di percakapannya itu, David mengatakan, by the way, I see many novels by J.K. Rowling. What do you think of her? Jadi, di sini, ngomong-ngomong, aku ngeliat banyak novel, karyanya J.K. Rowling. What do you think of her? Menurutmu gimana sih dia? Jadi, di sini itu, David menanyakan pendapat, asking for an opinion, dari Tom. Nah, di sini, she is the most amazing fantasy novelist of all time. She is brilliant. Nah, di sini Tom itu memberikan pendapat, giving an opinion. Jadi, dia menjelaskan bahwa, she is the most amazing fantasy novelist. Jadi, penulis novel fantasy yang amazing. Nah, selanjutnya itu, dia juga menjelaskan, kalau misalnya, she is brilliant. Nah, untuk brilliant, kakak tulis di sini, jadi, brilliant, brilliant itu sendiri, maknanya itu sama dengan, kalau misalkan, kalian mengatakan smart, atau clever, kepada seseorang, jadi, maknanya adalah cerdas. Gitu, sobat pintar. Nah, sekarang kan kita sudah tahu, kalau misalnya Tom itu menjelaskan, atau mendeskripsikan, J.K. Rowling itu sebagai sosok yang cerdas. Nah, berarti kita harus menemukan, opsi jawaban yang memiliki makna serupa dengan itu. Sekarang kita lihat di opsi jawabannya satu per satu, di opsi jawaban yang A, itu she is an ordinary author. Jadi, kalau misalnya ordinary itu, maknanya sendiri itu adalah biasa. Author, kakak tulis di sini ya. Nah, author, ada yang pernah tahu? Ada yang pernah sering dengar kata ini? Author sendiri itu maknanya serupa dengan writer, atau penulis. penulis. kalau misalnya di opsi jawaban A, itu maknanya adalah, dia adalah penulis biasa, seorang penulis biasa. Penulis biasa. Nah, kan tetapi Tom itu mendeskripsikan bahwa, J.K. Rowling itu adalah novelist fantasy yang amazing, amazing fantasy novelist. Jadi, untuk opsi jawaban A itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam percakapan. Jadi, kita coret. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B. Di opsi jawaban B, itu dia mengatakan, she is a fantasy. She is a fantasy aja. Tanpa novelist. Kalau misalkan she is a fantasy novelist, itu masih bisa memiliki makna yang ada di dalam percakapan. Ya kan? Karena, tapi di sini dia hanya menyatakan she is a fantasy. Kalau misalnya seperti itu, berarti fantasinya sendiri itu memiliki makna, yaitu kayaan. Tapi, ini tidak sesuai dengan isi percakapannya. Jadi, bisa kita coret. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang C. Di opsi jawaban C itu, J.K. Rowling is splendid. Nah, untuk opsi jawaban C, D sama I, itu dia hampir serupa. Perbedaannya adalah penggunaan adjective-nya, atau kata sifatnya. Kalau misalnya di opsi jawaban C, dia menggunakan splendid. Di opsi jawaban D, dia menggunakan dull. Dan di opsi jawaban I, dia menggunakan extravagant. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau misalnya yang splendid, itu maknanya adalah cerdas. Nah, kalau misalnya yang dull, itu maknanya seperti not exciting, or not interesting. Jadi, maknanya adalah tidak menarik. Nah, kalau misalnya untuk opsi jawaban yang I, kan extravagant. Itu maknanya serupa dengan luxurious. Jadi, barang-barang yang mewah. Gitu, sobat kita. Nah, untuk opsi jawaban D sama I, kan sepertinya tidak sesuai ya, dengan maknanya dari brilliant sendiri. Jadi, bisa kita charlat terlebih dahulu, untuk opsi jawaban C, bisa kita simpan. Nah, untuk nomor ini, dengan pertanyaan, how does Tom describe J.K. Rowling? Untuk opsi jawaban yang paling tepat, itu adalah opsi jawaban yang C. J.K. Rowling is splendid. Atau cerdas. Gitu, sobat pintar. Semoga kalian paham soal yang ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sobat pintar. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita tonton dulu yuk video berikut ini. Nah, sobat pintar. Di video ini, kakak bakal membahas nih, teknik atau cara yang mungkin cocok bagi kalian, bagi, kalau misalkan kalian baru memulai belajar bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa aja sih yang diperlukan? Sobat pintar, langkah pertamanya itu adalah, tentukan goal kalian belajar bahasa Inggris itu apa? Pertama, oh misalkan nih, kalian bisa nih nentuin goal, aku maunya kalau misalnya di sekolah itu bisa paham pelajaran bahasa Inggris. Berarti, kalian bisa lebih fokus ke pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah aja. Atau, contoh lain, aku maunya yang bisa chastis-chastis, jadi kalau misalnya ada bule, ditanyain apa, aku bisa jawab. Nah, kalau kayak gitu, berarti kalian bisa fokus nih, untuk peningkatan skill dalam speaking-nya, atau berbicara. Gitu, sobat pintar. Nah, sobat, kita di langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu adalah, menentukan topiknya. Topik yang menarik dong bagi kalian. Misalkan nih, oh kalian suka buku atau baca novel. Nah, kalian juga bisa memulai, nggak harus nih, beli novel yang bahasa Inggris langsung. Kalian bisa cari-cari di internet, beberapa chair pen, atau short story, dalam berbahasa Inggris. Jadi, dari situ, kalian sudah mulai terbiasa untuk menemukan beberapa kata, membaca beberapa kata yang tertulis dalam bahasa Inggris. Nah, selain itu, selain novel, misalkan, ada contoh lain, topik, misalkan tentang K-pop. Nah, dari K-pop sendiri itu, kalian bisa nih, mulai menonton show, misalkan ya, verity show, atau reality show, yang subtitlenya itu, dalam bahasa Inggris. Selain itu, kalian juga bisa, menentukan, contoh-contoh lain, dari lagunya, yang diartikan dalam bahasa Inggris. Gitu, sobat pintar. Nah, selanjutnya, untuk yang step yang ketiga, itu apa sih, Kak? Nah, sobat pintar, di langkah yang ketiga, itu adalah, coba temukan tekniknya. Tekniknya seperti apa? Misalkan kalian suka bersosial media, kalian bisa nih, follow beberapa akun-akun, seperti British Council, atau BBC Learning English, di mana mereka, menawarkan beberapa konten, pembelajaran bahasa Inggris. Dari situ, kalian, sambil bersosial media, kalian juga bisa belajar, beberapa hal, yang disediakan oleh akun-akun tersebut. Gitu, sobat pintar. Nah, sobat pintar, selain tiga hal itu, Kakak menawarkan, di video yang ini nih, di video, content after school. Kakak menawarkan, salah satu cara yang mungkin, bisa kalian ikuti, dalam belajar bahasa Inggris. Semoga, kalian bisa, mengikutinya dengan baik ya. Gimana video tadi? Semoga, video tadi, bisa kalian faham dengan baik ya. Sekarang, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada nomor selanjutnya, dalam waktu 30 detik, kalian kerjakan, soal ini dulu. Pertanyaannya, how does Tom like the novel? well? Nah, sobat pintar, gimana tadi kalian mengerjakannya? Hasilnya benar atau salah? Sekarang, maksudnya kita bahas bersama ya. Nah, di sini itu, ada percakapan yang sama, dengan nomor sebelumnya. Di sini, antara David sama Tom, namun, pertanyaannya adalah, how does Tom like the novel? Jadi, gimana sih Tom itu, menyukai novel-novel tersebut? Nah, di sini, berarti kita harus mencari tahu, di dalam percakapan. Kalau misalnya, di nomor sebelumnya, kita sudah membaca, demami hingga nomor yang ini ya, sampai she is yang brilliant. Kalau misalnya, di sini, itu, pertanyaannya adalah, selanjutnya ya, ditanyakan oleh David, how do you like the novels? Jadi, gimana sih kamu itu menyukai novel-novel tersebut? Nah, di sini, itu, Tom menjawab, I like all her novels. Jadi, dia itu menyukai semua novelnya, yang dikulis oleh, di sini, ada her, her di sini, itu, refer ke, JK Rowling. Di sini, Tom juga menyarankan, I think you should start, reading the Harry Potter series. That's a lot, but, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, is the one I like. Jadi, kalau misalnya di sini itu, maknanya adalah, Tom memberikan rekomendasi, untuk baca seriesnya, dari Harry Potter, dan salah satu yang dia sukai, adalah, yang series Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, gitu sobat minar. Berarti di dalam sini, berarti kita sudah mencari tahu, bahwa Tom itu beneran, suka semua novelnya, dan salah satu yang direkomendasikan, adalah yang Harry Potter, and the Prisoner of Azkaban, gitu sobat. Sekarang kita mencocokkan, di opsi jawabannya, satu ke satu. Untuk opsi jawabannya yang A, he won't give any recommendation, from the novel, dia gak bakal ngasih rekomendasi, apapun dari novel-novel tersebut. Kurang tepat sobat, karena di sini, di percaya kapan ini, Tom itu memberikan rekomendasinya, salah satunya adalah yang, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B. Opsi jawaban B, he is an absolute hater of those novels. Hmm, apakah tepat sobat? Di sini, hater, tapi dia tuh suka banget, sama novel-novelnya, keseluruhan novelnya, sehingga bukan hater, tapi lebih ke lover, sehingga untuk opsi jawaban B, itu kurang tepat. Sekarang kita lihat, di opsi jawaban yang C. He loves Harry Potter and the Prisoner of Azkaban only. Nah, di sini bisa menjadi cupakan, karena sebenarnya, dia gak cuma suka salah satu itu saja. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, adalah salah satu rekomendasinya, tetapi dia menyukai, keseluruhan. Sehingga untuk opsi jawaban C, bisa kita cerita terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di opsi jawaban D. Opsi jawaban D, he likes all J.K. Rowling's novels. Dia menyukai keseluruhan semua, dari novelnya J.K. Rowling. Apakah seperti itu? Bener banget, ini bisa kita simpan terlebih dahulu, untuk opsi jawaban D, karena sesuai yang ada di sini. I like all her novels, atau he loves all J.K. Rowling's novels. Sekarang kita lihat di opsi jawaban E. Di opsi jawaban E, he couldn't give any opinion about those. jadi dia nggak bisa ngasih pendapatan apapun, tentang those. Those ini refer ke novels-nya. Ini tidak tepat, atau kurang tepat sobat pintar, karena di sini dia bukan nggak bisa ngasih opini, malah dia tuh bisa memberikan rekomendasi juga. Sehingga untuk opsi jawaban E, tukaran tepat. Nah, sahabat untuk nomor yang ini, dengan pertanyaan, how does Tom like the novels? Gimana sih Tom itu menyukai novel tersebut? Opsi jawaban yang paling tepat itu adalah, opsi jawaban yang D. He likes all J.K. Rowling's novels. Gitu, sobat pintar. Nah, semoga penjelasan untuk nomor ini, bisa kalian pahami dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sobat pintar, di sini ada soal selanjutnya. Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan soal ini dulu ya. Pertanyaannya, what will they be doing tomorrow? they will be... Nah, sobat pintar, gimana tadi kalian mengejuakannya? Hasilnya benar atau salah? Sekarang kita bahas bersama ya. Nah, di sini itu ada percakapan dan kita lihat ke pertanyaannya terlebih dahulu. Di pertanyaannya itu adalah, what will they be doing tomorrow? They will be... Jadi, apa sih yang bakal mereka lakukan besok? Nih, mereka akan, berarti kita harus mencari tahu yang harus mereka lakukan besok itu apa. Sekarang kita lihat ke percakapannya nih. Di sini percakapannya antara Hilda, Hilda, Hilmi, dan Mida, Hilmi. We have to submit the report of our visit to Harris Museum tomorrow. But I think there's still a lot of things to do. Nah, di sini ada kata kuncinya tomorrow. Apa sih yang harus dilakukan mereka besok? We have to... Nih, sobat bentar. Submit the report. Di situ, yang ada di dalam text, itu adalah submit the report. Nah, submit di sendiri itu maksudnya itu mengumpulkan. Jadi, mengumpulkan laporannya. Report itu laporan. Itu sobat bentar. Berarti kita harus mencari tahu nih dari 5 opsi jawaban yang ada itu yang memiliki makna serupa dengan mengumpulkan laporan itu apa sih? Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di opsi jawabannya satu per satu. Di opsi jawaban yang A, going to Harris Museum. Apakah besok mereka harus pergi ke Harris Museum? No. Mereka itu malah sudah melakukan visit atau berkunjung ke Harris Museum-nya. Yang harus dilakukan besok itu adalah mengumpulkan laporannya. Sehingga untuk opsi jawaban A bisa kita cari terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B. Opsi jawaban B. Typing their report. Bahkan besok mereka harus mengetik atau mengerjakan laporan mereka. Bukan hanya dikerjakan, tapi sudah harus dikumpulkan. Bukan diketik masih pilihan atau dikerjakan atau dikerjakan. Atau dikerjakan akan tetapi sudah harus dikumpulkan. Jadi untuk opsi jawaban B sudah jelas salah. Sekarang kita lihat di opsi jawaban yang C. Di opsi jawaban yang C itu adalah editing their report atau ngedit report mereka, laporan mereka. Salah juga kan mereka sudah harus mengumpulkan. Di opsi jawaban D itu presenting their report. Nah di sini presenting itu kan berarti kan mempresentasikan, kan menjelaskan. Nah tapi di dalam percakapan tidak ada kejelasan apakah mereka juga harus mempresentasikannya apa tidak. Sehingga untuk opsi jawaban D itu kurang tepat. Sekarang tinggal di opsi jawaban E. Handing in their report. Handing in itu misalkan ya itu dari hand in itu maksudnya adalah seperti menyerahkan. Menyerahkan. Gitu sobat bentar. Jadi handing in itu maksudnya adalah menyerahkan menyerahkan laporan mereka. Nah dari 5 opsi jawaban yang memiliki maksudnya serba dengan mengumpulkan yaitu benar banget yaitu opsi jawaban yang E. Dengan pertanyaan what will they be doing tomorrow they will be handing in their report. Gitu sobat bentar untuk opsi jawaban yang E. Nah sobat bentar ini ada soal berikutnya dalam waktu 30 detik kalian coba kerjakan dulu ya. selamat menikmati Nah sobat bentar gimana hasil kalian mengerjakan tadi benar atau salah sekarang kita bahas bersama ya. Nah disini itu memiliki percakapan yang sama seperti soal sebelumnya yaitu antara Hilmi dan Mida tapi kita lihat di pertanyaan yang kali ini itu apa. Why does Mida Hilmi think Mida apa sih yang membuat Hilmi itu berterima kasih kepada Mida gitu sobat bentar. Berarti kita harus mencari tahu alasannya itu apa. Sekarang kita lanjutkan ya membahasnya. Disini kan tadi di soal sebelumnya kita sudah bahas di percakapan yang punya Hilmi bahwa mereka harus mengumpulkan laporan besok dan Hilmi merasa masih banyak hal yang harus dikerjakan. Nah sekarang Mida menjawab Yah you're right So what if I take off of it and I'll edit the rest after finishing this one? Oke Yah kamu benar jadi gimana kalau misalkan aku ngambil setengahnya dan aku bakal ngedit nih sisanya setelah menyelesaikan yang satu ini gitu. Hilmi menjawab That's very thoughtful of you thank a lot. Nah disini Hilmi mengucapkan terima kasih Nah berterima kasihnya itu kenapa sih disini di kata kuncinya itu ada di percakapan punyanya Mida bahwa Mida bakal ngambil setengahnya nih bakal dibagi tugasnya dan bakal ngedit sisanya setelah menyelesaikan yang sedang dikerjakan saat ini sehingga Mida itu membantu menyelesaikan setengahnya Hilmi setengahnya lagi gitu sahabat kita dan sekarang kita bakal nyesuaikan di opsi jawabannya satu per satu di opsi jawaban yang A yaitu edit their report apakah she will edit their report yes of course Mida bakal ngedit reportnya mereka kan laporan mereka jadi untuk opsi jawaban A bisa kita simpan terlebih dahulu sekarang kita lihat di opsi jawaban yang B opsi jawaban B rewrite their report rewrite itu sama dengan maknanya itu menuliskan kembali menuliskan kembali laporan mereka apakah seperti itu bukan sehingga untuk opsi jawaban B kita bisa kita coret sekarang kita lihat di opsi jawaban yang C yaitu type the report soon ngetik laporannya itu sesegera mungkin apakah seperti itu bukan karena dia juga sedang mengerjakan yang lain ya kan sekarang kita lihat di opsi jawaban D submit the report to the teacher apakah disini submit itu seperti yang tadi di soal sebelumnya masih ingat submit itu sama dengan mengumpulkan nah kalau misalnya submit itu mengumpulkan mengumpulkan laporan mereka ke guru apakah seperti itu tidak karena yang mengumpulkan adalah mereka berdua disini ada kata-kata we have to submit mereka harus mengumpulkannya bersama berarti mereka berdua ya mengumpulkan tidak hanya salah satu sehingga untuk opsi jawaban D itu bisa kita coret lebih 20 karena kurang tepat sekarang kita lihat di opsi jawaban D di opsi jawaban D look for reference for their report look for itu sama dengan search atau mencarikan referensi untuk laporan mereka apakah seperti itu apakah dia ada pembahasan tentang referensi bukan kan sama benar sehingga untuk opsi jawaban D itu juga kurang tepat nah dari pertanyaan ini why does meet Hilma thank Milmida she will opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang E yaitu edit their report gitu sobat pintar semoga penjelasan ini bisa kalian pahami dengan baik ya nah sobat pintar semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami dengan baik ya dan bisa membantu dalam proses belajar mendiri kalian oke selalu ingat terus buat tonton APL live khususnya nih video-video tentang pembahasan PHB nih dan jangan lupa nanti buat like komen dan juga subscribe channel youtube-nya aku pintar juga aktifin nih notifikasi biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami oke belajar pintar bersama aku pintar sampai jumpa download sekarang